2 jam kemudian Pada saat ini, sebuah panggangan besar telah didirikan di padang rumput, dan semua ular iblis yang membatu tertusuk di atasnya. Nyala api menyebar, dan ular-ular itu dipanggang. Daerah sekitarnya dipenuhi aroma daging panggang. Dagingnya dipanggang hingga berwarna kuning kemasan, dan aromanya menusuk hidung. Banyak anggota Storem Caravan yang sibuk memanggang ular yang membatu tersebut. Tuan, ular yang membatu sudah selesai. Pemimpin Storem Caravan Meng Nan berlari ke sisi Siaping. Tingginya 2 meter dan memiliki otot di sekujur tubuhnya. Dia tampak sangat tangguh, tapi sekarang dia mengjilat seperti budak. Namun yang lain tidak meremehkan Meng Nan, karena Siaping terlalu gagah berani. Ada lebih dari seribu ular iblis yang membatu di padang rumput, tetapi mereka semua dibunuh oleh Siaping. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ular yang membatu di dataran telah musnah. Menghadapi orang yang begitu galak, bersikap rendah hati adalah hal yang wajar. Tidak buruk. Siaping sangat puas dan mulai memakan ular iblis yang membatu. Setelah bertarung, dia juga sangat lapar. Di bawah tatapan Meng Nan dan yang lainnya yang tercengang, dia memulai perjalanannya melahap ular iblis yang membatu. Potongan besar daging ular dimakan hingga ke perutnya. Daging ular yang membatu mengandung energi yang tak terbatas. Setelah memasuki perut Siaping, ia segera dicerna oleh solar furnace, berubah menjadi energi murni yang mengalir ke anggota tubuhnya. Gemuruh gelombang. Siaping merasakan tubuhnya hangat, dan darahnya mendidih seperti lahar. Dengan bantuan ular yang membatu, sel gagak emas neraka di tubuhnya telah benar-benar terbangun. 10.000, 20.000, 30.000, 100.000. Pada akhirnya, setelah memakan ribuan ular iblis yang membatu, dia telah membangunkan 500.000 sel neraka gagak emas di tubuhnya. Garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya juga telah diperkuat, dan kekuatannya meningkat. Tubuhnya dikelilingi cahaya merah, bersinar seperti matahari. Pada saat yang sama, kekuatan spiritualnya meningkat, dan dia selangkah lebih dekat ke puncak alam api sejati. Semua anggota storm caravan mundur beberapa ratus meter karena ketakutan, tidak berani mendekati Siaping. Auranya terlalu panas, seperti berada di gunung berapi. Jika mereka terlalu dekat, mereka akan tersiram air panas oleh aura panas ini. Gulma di tanah akan terbakar oleh aura ini dan berubah menjadi abu. Luar biasa! Sekelompok orang membelalak karena terkejut. Mereka merasa perut Siaping adalah jurang maut. Itu lebih dari seribu ular iblis yang membatu. Jumlah itu mungkin cukup untuk memberi makan penduduk kota selama sebulan. Sekarang, dia telah menghabiskan semuanya dalam sekali makan. Nafsu makannya sangat menakutkan. Setelah makan dan minum sepuasnya, Siaping berbalik dan bertanya kepada sekelompok orang, Baiklah, ceritakan tentang asal-usulmu. Dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ya, tuanku, kami adalah karavan dari Greensun City terdekat. Pemimpin karavan Angin Topan, Meng Nan, segera berkata, Kali ini kami meninggalkan kota Matahari Hijau untuk pergi ke kota Dangtu. Kabarnya, seseorang di kota itu mendapatkan batu dunia bawah tanah dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kami segera membeli perbekalan dalam jumlah besar dan berencana berangkat ke kota Dangtu untuk berdagang dengan penduduk setempat. Kami berharap dapat menukarkan neterseton dalam jumlah besar dan menghasilkan banyak uang. Orang bodoh! Siaping menyipitkan matanya. Dia terus bertanya dan akhirnya memahami beberapa informasi tentang alam misterius ini. Di alam misterius ini, sepertinya tidak ada negara. Semuanya berpusat di sekitar satu kota, dengan radius ribuan mil. Itu dianggap sebagai sebuah wilayah. Orang-orang ini termasuk dalam pengaruh Greensun City. Namun karena dunia ini sangat luas, mereka tidak tahu banyak tentang tempat lain. Mereka hanya mengetahui daerah sekitar Greensun City. Selain itu, mereka tidak bisa disalahkan karena tidak tahu apa-apa. Dunia ini terlalu berbahaya. Itu adalah dunia di mana setan-setan jahat mengamuk. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dunia ini pada mulanya sangat biasa. Namun, iblis jahat tiba-tiba muncul di dunia ini dan mengamuk di mana-mana. Dengan kekuatan yang kuat dan kemampuan aneh, mereka mulai menguasai seluruh dunia. Manusia yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu melawan iblis jahat yang kejam dan dibantai satu demi satu. Meskipun setelah sepuluh ribu tahun melakukan perlawanan, manusia telah membangun kota untuk melindungi diri mereka sendiri, dan pahlawan manusia yang tak terhitung jumlahnya telah muncul, iblis jahat masih memegang keunggulan absolut. Manusia dibantai seperti semut. Oleh karena itu, manusia di dunia ini menjalani kehidupan yang menyedihkan. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan dibunuh dan dimakan oleh iblis jahat yang kuat. Dari waktu ke waktu, mereka akan mendengar tentang manusia di kota yang dimakan oleh iblis jahat dan diubah menjadi makanan. Oleh karena itu, dunia ini penuh dengan bahaya. Sangat sulit bagi orang biasa untuk melakukan perjalanan lebih dari seratus mil. Begitu mereka bertemu iblis jahat, mereka pasti akan mati. Dari mana datangnya setan-setan jahat itu? Siaping menyipitkan matanya, dia merasa iblis jahat tidak akan muncul tanpa alasan. Kami tidak tahu banyak tentang informasi rahasia, kata pemimpin storm Caravan Meng Nan dengan malu, menunjukkan bahwa dia tidak mengetahuinya. Siaping mengangguk. Dia tidak kecewa. Lagi pula, hal seperti itu hanya diketahui oleh Eselon atas. Sepertinya dia hanya bisa belajar lebih banyak dengan menuju ke Greensun City. Ngomong-ngomong, apa itu neter Stoney? Siaping terus bertanya. Batu neter adalah batu energi yang mengandung kekuatan neter yang tak terbatas. Ini adalah produk dari iblis jahat yang muncul di dunia ini. Ini adalah harta yang luar biasa bagi penghancur iblis yang dapat meningkatkan budidaya mereka. Meng Nan explain. Siaping tahu bahwa para pejuang di dunia ini dikenal sebagai Demon Anihilator. Mereka berspesialisasi dalam membunuh iblis jahat. Namun, batu neter tidak hanya bermanfaat bagi kita manusia. Bagi iblis jahat dan bahkan hantu kegelapan, mereka adalah harta karun yang unggul. Begitu mereka menemukannya, mereka pasti akan memperebutkannya. Meng Nan berkata dengan sungguh-sungguh. Hantu gelap, monster macam apa mereka? Siaping memandang Meng Nan. Hantu kegelapan adalah monster yang bahkan lebih menakutkan daripada iblis jahat. Mereka adalah hantu, monster yang terkondensasi dari jiwa pendendam. Mereka tidak berbentuk, dan mereka terampil dalam ilusi dan serangan mental yang secara langsung menargetkan jiwa. Memikirkan hantu gelap, tubuh Meng Nan bergetar. Pemusnah iblis biasa atau manusia sama sekali tidak berdaya melawan hantu kegelapan. Hanya penghancur iblis dengan tingkat kekuatan mental tertentu yang dapat menghancurkan hantu kegelapan. Jika tidak, orang biasa pasti akan mati. Terlebih lagi, hantu kegelapan dapat merasuki manusia dan mengambil alih tubuh mereka. Mereka bisa menjadi mata-mata manusia dan diam-diam mencuri informasi dari manusia. Di masa lalu dalam peperangan antara manusia dan iblis jahat, justru karena hantu kegelapan manusia menderita kerugian besar. Dapat dikatakan bahwa hantu kegelapan adalah musuh terbesar umat manusia. Mereka benar-benar monster yang menakutkan. Mata siaping berbinar. Menurut Urayan Meng Nan, hantu gelap dan setan surgawi tampaknya sama, tetapi keduanya pada dasarnya berbeda. Iblis surgawi terbentuk dari sebuah pikiran. Itu adalah manifestasi dari kehendak iblis, kehendak jurang maut. Tapi hantu gelap berbeda. Mereka terbentuk dari jiwa pendendam. Intinya, mereka adalah monster yang hanya akan lahir setelah kematian semua makhluk hidup. Yang terpenting, hantu gelap seharusnya tidak muncul di dunia manusia. Monster-monster ini seharusnya tetap tinggal di alam infernal. 1512 Setelah mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Meng Nan, siaping menyadari bahwa Meng Nan benar-benar tidak tahu banyak, jadi dia harus menyerah. Dia kemudian memutuskan untuk mengikuti storm caravan untuk sementara waktu. Dia ingin belajar lebih banyak tentang dunia ini, dan dia juga ingin pergi ke kota Qingyang. Agaknya, masyarakat kota akan mengetahui lebih banyak. Jika tebakannya benar, maka dunia ini mungkin ada hubungannya dengan neraka. Dalam hal ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk masuk neraka dan melihat neraka yang sebenarnya. Baginya, neraka adalah tempat dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk masuk, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Dia akan dengan cepat meningkatkan budidayanya, dan garis keturunan neraka emas gagak di tubuhnya akan berevolusi lebih cepat. Mendengar bahwa Xiaoping ingin mengikuti storm caravan untuk sementara, Meng Nan dan yang lainnya sangat bersemangat. Dengan penghancur iblis yang begitu kuat di sisinya, perjalanan mereka tidak akan menimbulkan rasa khawatir. Lagipula, membeli batu hitam adalah tindakan yang sangat berbahaya. Begitu aura batu hitam bocor, kemungkinan besar akan menarik banyak setan. Saat itu, mereka pasti akan menderita banyak korban. Bahkan mungkin saja mereka semua akan dibunuh. Namun jika berhasil, mereka juga akan menghasilkan banyak uang. Aneh? Mengapa Tuan Xia menanyakan hal ini? Ini seharusnya menjadi rahasia umum. Sungguh aneh. Sepertinya Tuan Xia tidak mengetahui pengetahuan umum tentang dunia ini. Segera tutup mulut. Apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu berspekulasi tentang Tuan Xia? Apapun yang guru Xia ingin tanyakan, kami akan menjawabnya. Jangan terlalu memikirkan hal lain. Semakin banyak Anda tahu, semakin cepat Anda mati. Apakah kamu tidak mengerti ini? Benar. Jangan terlalu terlibat dalam masalah ini. Bisnis besar seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa kita pahami sebagai orang kecil. Berhentilah membicarakannya. Iya Tuan. Satu demi satu, orang-orang dari Storem Caravan terdiam. Mereka tidak berani bertanya lagi. Mereka juga takut jika kecurigaan mereka diketahui oleh Xia Ping, mereka tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pepatah bahwa rasa ingin tahu membunuh kucing tidak terbatas pada planet Yan Huang. Hal yang sama terjadi dimanapun di alam semesta. Storem Caravan melakukan perjalanan melalui padang rumput, hutan, dan lembah. Setelah sehari semalam, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan, kota Dangtu. Sepanjang jalan, mereka tidak bertemu banyak setan. Karena mereka telah membunuh lebih dari seribu ular iblis yang membatu, tubuh mereka dipenuhi aura kematian yang kental. Hal ini menyebabkan iblis jahat di sekitarnya menjadi sangat ketakutan, tidak berani bertindak gegabuh. Begitu mereka merasakan aura kelompok itu, sebagian besar iblis mundur. Ini juga membuat perjalanan menjadi sangat aman. Mereka tidak mengalami kecelakaan apapun dan sampai di tempat tujuan dengan mudah. Hal ini membuat anggota Storem Caravan sangat senang. Mereka belum pernah mendengar tentang perjalanan yang aman seperti itu. Jauh lebih aman daripada tinggal di kota Qingyang. Saat ini, sekelompok orang berdiri di pintu masuk kota kecil untuk menyambut mereka. Selamat datang, semuanya dari Storem Caravan. Saya Zeng Ming, wali kota, kota Dangtu. Selamat datang di kota Dangtu. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul di depan semua orang dengan senyum ramah. Meng Nan dan yang lainnya belum pernah mengalami pemandangan seperti itu. Disambut oleh warga kota kecil, tiba-tiba mereka merasa sedikit ringan. Namun, ketika mereka melihat siaping tanpa ekspresi di sampingnya, mereka segera menahan diri dan menjadi sangat serius. Mereka tidak bisa bersikap tidak hormat di depan orang besar dan terbawa suasana. Ehem. Meng Nan terbatuk dan berkata, Wali kota, Anda terlalu sopan. Kali ini, kami di sini hanya untuk menukar batu kematian. Saya ingin tahu di mana itu. Ayo cepat berdagang, waktu sangat berharga. Dia melambaikan tangannya dan langsung ke pokok permasalahan. Yah, aku berencana mengadakan pesta penyambutan. Apakah kalian akan berdagang secepat ini? Makanan di kota kami sangat lesat, dan para wanitanya bahkan lebih cantik lagi. Apakah kalian tidak ingin tinggal lebih lama? Wali kota Zeng Ming mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Mata Meng Nan dan yang lainnya berbinar. Memang benar, ada banyak wanita berpakaian cantik di antara kerumunan itu. Semuanya malu-malu dan terlihat sangat menggoda. Mereka tidak bisa menekan hasrat dalam tubuh mereka. Jika mereka bermalam di kota kecil ini, mereka tidak hanya dapat menikmati makanan lesat, tetapi juga malam kenikmatan yang tiada habisnya. Ini Meng Nan dan yang lainnya masih ragu-ragu. Mereka memandang Xia Ping dari waktu ke waktu karena mereka khawatir tindakan mereka akan membuat marah Xia Ping, yang akan menyebabkan bencana yang tidak terduga. Jika dia bisa dengan mudah membunuh lebih dari seribu ular iblis yang membatu, maka tidak akan sulit baginya untuk membunuh mereka. Wali kota Zeng Ming juga melihat tatapan storm caravan. Dia segera mengetahui bahwa pemilik sebenarnya dari caravan ini adalah pemuda berpenampilan biasa ini. Dia segera melangkah maju dan berkata, Adik. Tidak perlu. Kami akan pergi setelah perdagangan. Segera keluarkan netterstone. Jangan bicara omong kosong. Xia Ping berkata dengan ringan, nadanya acuh tak acuh. Wali kota Zeng Ming tidak menyangka sikap Xia Ping begitu buruk. Seketika, dia sangat tidak puas dan tidak bahagia. Wajahnya keruh, tapi dia memikirkan sesuatu dan menahannya. Kita bisa menukar netterstone kapan saja, tapi jika aku tidak menghibur kalian, aku khawatir orang lain akan mengira aku adalah kota yang tidak tahu cara menjamu tamu. Ini memalukan. Zeng Ming memperlihatkan ekspresi sedih. Tuan Xia, Meng Nan dan yang lainnya juga tampak enggan melakukannya. Mereka memandang Xia Ping dengan tatapan memohon. Huh, aku tidak ingin berdebat dengan kalian, tapi aku tidak menyangka kamu akan memprovokasiku. Xia Ping menghela nafas dan menatap wali kota Zeng Ming. Berhentilah berpura-pura. Kamu tidak bisa menyembunyikan aura roh jahatmu sama sekali. Apa menurutmu aku belum menemukannya? Matanya menunjukkan sedikit keganasan. Tuhan, orang tua ini tidak begitu mengerti maksudmu. Wali kota Zeng Ming berkata sambil tersenyum palsu. Yah, menurutku kalau sudah seperti ini, kamu harusnya mengerti maksudku. Begitu suaranya turun, Xia Ping langsung menyerang dan meninju udara. Ledakan. Tubuh wali kota Zeng Ming langsung dipukul. Tubuhnya langsung meledak dan pecah berkeping-keping, berubah menjadi daging cincang. Tuhan Xia, Meng Nan dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Xia Ping akan membunuh wali kota tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia membunuh wali kota-kota kecil ini dengan satu pukulan. Namun yang membuat mereka semakin terkejut adalah ketika wali kota Zeng Ming meninggal, bayangan hitam muncul di tempatnya, seolah-olah terkondensasi dari kabut. Kabut hitam ini memancarkan aura jahat, kekerasan, pembunuh, dingin, dan lainnya. Aura bawah menyebar, dan tanah langsung membeku. Hawa dinginnya menusuk tulang, membuat orang menggigil. Saat itu jelas siang hari, tapi semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam malam tanpa akhir, ke dalam neraka yang sedingin es. Hantu gelap, ini adalah hantu gelap. Wali kota telah dirasuki oleh hantu gelap. 1513 Manusia, bagaimana kamu menemukanku? Auraku seharusnya tersembunyi dengan sempurna. Hantu kegelapan melayang di udara, memandang Xia Ping dengan bingung. Ia percaya bahwa ia telah merasuki manusia dan menyembunyikan auranya dengan sempurna. Seharusnya mustahil bagi manusia untuk menemukannya. Namun, manusia di depannya telah mengetahui penyamarannya dalam sekejap, yang benar-benar membingungkannya. Sempurna. Mendengar ini, Xia Ping langsung tertawa. Di mataku, energi hantu di tubuhmu seperti matahari di malam hari. Tidak peduli bagaimana kamu menyembunyikannya, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Di depan mata neraka emas gagaknya, trik kecil hantu hitam ini sama sekali tidak berguna. Dan saat ini, seluruh kota dipenuhi energi hantu. Kamu mungkin telah membunuh semua manusia di kota ini. Xia Ping menyipitkan matanya dan menatap kelompok orang ini dengan berbahaya. Tidak, itu pasti sekelompok hantu hitam. Tidak mungkin, ada tiga ribu orang di kota Dantu, tapi mereka semua mati. Mereka semua dibunuh oleh hantu hitam. Lalu apa yang terjadi dengan kelompok orang ini? Apakah mereka semua telah dirasuki oleh hantu kegelapan? Sial, tiga ribu orang biasa dibunuh oleh hantu kegelapan ini begitu saja. Tidak ada satupun yang selamat. Meng Nandan yang lainnya terkejut, kebencian, kesedihan, dan emosi lainnya muncul di kedalaman mata mereka. Kemarahan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Meskipun mereka belum pernah bertemu dengan penduduk kota ini, mereka semua adalah manusia. Tapi sekarang, mereka semua telah dibunuh oleh kelompok hantu hitam ini. Orang tua, anak-anak, dan wanita pun tidak luput dari serangan tersebut. Mau tak mau mereka merasakan sedikitpun simpati atas hilangnya kaum mereka sendiri. Mereka bahkan merasakan semacam kemarahan yang tulus. Mereka hanya ingin membunuh semua hantu hitam ini dan membalas dendam. Menarik, manusia yang menarik. Seperti yang diduga, kamu menemukan kami. Manusia lemah, mereka hanya makanan. Lalu bagaimana jika mereka dibunuh? Manusia-manusia ini cukup berani. Mereka berani mencuri batu hitam ras hantu hitamku. Ini adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Tentu saja, seluruh klan mereka harus dieksekusi. Jiji, tapi kami tidak membiarkan mereka mati begitu saja. Kami menyiksa jiwa manusia ini selama 10 hari 10 malam, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Baru kemudian mereka pingsan dan mati. Saya rasa mereka juga mencicipi apa yang disebut kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Rasa sakit, lolongan, dan keputusasaan manusia benar-benar merupakan makanan terbaik bagi kami para hantu nether. Setiap kali saya mendengar suara keputusasaan ini, seluruh tubuh saya terasa bahagia dan bersemangat. Kecepatan pembunuhan manusia terlalu cepat. Menurut pendapat saya, yang terbaik adalah membiarkan mereka dan memperlakukan mereka seperti babi. Bunuh mereka saat mereka tumbuh. Itulah cara menuju pembangunan berkelanjutan. Maafkan aku, aku benar-benar tidak tahan lagi. Saat aku melihat manusia-manusia imut, cuek, dan lemah ini, mau tak mau aku ingin menyiksa dan membunuh mereka. Aku ingin mendengar tangisan putus asa mereka. Segera, warga kota yang berbaris di jalan untuk menyambutnya langsung mengungkapkan warna aslinya. Tubuh mereka memancarkan aura hantu yang menakutkan, seketika mengubah kota menjadi alam hantu yang menakutkan. Mereka tertawa dengan kejam, mengeluarkan aura yang menakutkan. Hantu dunia bawah yang bersembunyi di sekitar kota semuanya muncul, setidaknya ada seratus. Meng Nandan yang lainnya ketakutan. Mereka merasa seperti sedang ditatap oleh monster yang menakutkan. Aura menakutkan datang dari segala arah, menutup kekosongan. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tubuh mereka gemetar. Mereka belum pernah melihat nether ghost sebanyak itu dalam hidup mereka. Harus diketahui bahwa nether ghost bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Mereka tidak berbentuk dan berspesialisasi dalam menyerang jiwa manusia. Mereka diam-diam bisa membunuh manusia dan menghancurkan jiwa mereka. Faktanya, mereka bahkan dapat mengambil alih tubuh manusia dan menyebabkan kekacauan besar. Namun, hantu nether ini mengabaikan Meng Nan dan yang lainnya. Sebaliknya, mereka menatap siaping, karena siaping adalah ancaman terbesar di antara manusia ini. Selama mereka menyingkirkan bocah ini, manusia lainnya hanyalah semut yang bisa mereka bunuh dengan lambayan tangan. Makanan. Anda berani memperlakukan manusia sebagai makanan. Kamu terlalu berani. Sepertinya Anda belum tahu apa itu teror yang sebenarnya. Siaping menatap hantu nether ini, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tinggal di alam neraka adalah satu hal, tetapi kamu benar-benar berani datang ke alam manusia dan menimbulkan masalah. Sepertinya kamu ingin jiwamu dihancurkan. Haha, manusia ini bercanda. Manusia ini ingin menghancurkan jiwa kita. Sungguh menggelikan. Ini adalah lelucon terhebat tahun ini bagi ras hantu nether. Saya bisa tertawa selama setahun penuh. Keke, aku tidak bisa mengendalikan diriku lagi. Aku akan membunuhnya sekarang, menghancurkan jiwanya, dan melahap dagingnya. Matilah, manusia. Para hantu nether terkekeh. Mereka langsung menyerang, meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala saat menyerang siaping. Aura hitam yang menakutkan melonjak, langsung menutupi tubuh siaping. Mereka berebut satu sama lain seolah-olah sedang berebut makanan, ingin merobek jiwa dan tubuh siaping. Siaping segera merasakan aura dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Aura ini sepertinya berasal dari nether world. Dingin sekali bahkan tulangnya gemetar. Lebih penting lagi, hantu nether ini mengeluarkan tangisan membingungkan yang membingungkan pikirannya. Seolah-olah mereka ingin jiwanya jatuh ke alam infernal yang tak terbatas, ke dalam kegelapan dan dilahap hingga bersih. Siaping harus mengakui bahwa hantu nether ini benar-benar menakutkan. Jika bukan karena kesadaran ilahinya sangat menakutkan, jauh melebihi seniman bela diri lain di level yang sama, dia mungkin tidak akan mampu memblokir serangan hantu nether ini. Jika seorang seniman bela diri biasa bertemu dengan hantu nether ini, jiwa mereka mungkin akan hancur dalam sekejap dan tubuh mereka akan diambil alih. Bukan tanpa alasan para hantu nether ini begitu sombong. Sayangnya, mereka menemukan lawan yang salah. Dong. Siaping tiba-tiba menyerang, langsung meraih nether ghost yang mencoba mendekatinya. Dia mencengkram lehernya dan mengangkatnya seperti sedang meraih seekor ayam. Nether ghost terkejut dan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Saya adalah nether ghost, tidak terlihat dan tidak berbentuk. Bagaimana manusia kecil bisa menangkapku? Bagaimana caranya? Ia meronta, tapi kekuatan besar dari tangan ini membuatnya mustahil untuk melepaskan diri. Seniman bela diri biasa bahkan tidak akan bisa menyentuh tubuhnya, namun manusia ini mampu meraih tubuhnya dan mencengkram lehernya seperti sedang meraih seekor ayam. Sungguh tidak terbayangkan. Ledakan. Siaping tidak menyianyiakan kata-kata apapun dengannya. Garis keturunan gagak emas neraka melonjak di tubuhnya. Bola api neraka gagak emas muncul di tangannya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Ah! Hantu nether segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, yang bahkan lebih menyedihkan daripada babi yang sekarat. Ini karena kekuatan api ini telah meresap ke dalam jiwanya, menghancurkannya dan menghancurkan fondasinya. Ia belum pernah melihat atau mendengar rasa sakit seperti itu sebelumnya. Selamatkan aku, selamatkan aku, selamatkan aku. 1514. Mem. Ketika hantu kegelapan mati, ia mulai memancarkan aliran energi berwarna abu-abu putih. Siaping merasakan kemampuan melahap jiwanya aktif, menciptakan pusaran air yang langsung melahap aliran energi abu-abu putih. Selanjutnya, dia merasakan jiwanya semakin kuat dan rasa ilahinya semakin kuat. Bahkan beberapa sel neraka emas gagak di tubuhnya telah dibuka segelnya, dan kekuatannya meningkat. Tidak diragukan lagi, membunuh hantu hitam ini sangat bermanfaat baginya. Dia bisa melahap energi spiritual yang hilang dari hantu hitam yang mati ini dan menggunakannya untuk memperkuat jiwanya sendiri. Bagi Siaping, hantu gelap ini seperti tonik yang hebat. Ketika dia memikirkan hal ini, dia melihat hantu gelap ini dengan tatapan yang lebih tajam, seolah-olah mereka adalah makanan lesat. Astaga, dia membunuh hantu kegelapan dengan tangan kosong. Mereka tidak bisa melawan sama sekali. Meng Nandan yang lainnya tercengang. Kemampuan Siaping untuk dengan mudah membunuh lebih dari seribu ular iblis yang membatu sudah cukup menakutkan, tetapi hantu hitam ini, yang mewakili teror yang lebih besar, telah dengan mudah dibunuh oleh orang ini, langsung terbakar sampai mati dan berubah menjadi abu. Mereka belum pernah mendengar metode membunuh hantu hitam seperti itu. Jika manusia memiliki metode seperti itu untuk menghadapi hantu hitam, mereka tidak perlu takut pada monster-monster ini. Sial, api macam apa ini? Mengapa itu bisa melukai kita para hantu kegelapan? Para hantu kegelapan terkejut dan ketakutan. Mereka terbiasa bersikap sombong dan mendominasi di dunia ini. Tidak banyak kekuatan yang dapat merugikan mereka. Namun kini, ada nyala api yang bisa langsung membakar mereka hingga mati. Kekuatan ini sungguh menakjubkan. Mereka dapat merasakan bahwa nyala api ini merupakan ancaman besar bagi mereka. Tapi ini sudah diduga. Nyala api ini adalah nyala api neraka gagak emas, yang lahir dari energi neraka yang paling mendasar. Isinya kekuatan untuk menghancurkan dewa dan iblis. Hantu kegelapan yang remeh ingin memblokir nyala api ini. Itu adalah mimpi belaka. Mau tahu alasannya? Ayo, aku akan memberitahumu pelan-pelan. Mata siaping bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengulurkan tangannya, menciptakan pusaran air yang menakutkan yang langsung menangkap hantu kegelapan lainnya. Tali indra ketuhanan muncul, mengikat tubuhnya seperti segel. Tidak, 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 selamatkan aku, selamatkan aku. Netergos mengeluarkan jeritan yang menyedihkan, ketakutan yang melampaui keyakinan. Dengan ledakan, sebelum hantu kegelapan lainnya bisa melakukan apapun, siaping mengepalkan tangannya, dan tubuhnya meledak. Seluruh tubuhnya dilalap api dan dibakar. Manusia terkutuk, kamu berani membunuh anggota klanku. Bunuh dia, kerumunan dia dan melahap jiwanya. Api omong kosong, apakah menurutmu jalan yang bengkok ini bisa menanganiku, hantu kegelapan? Kamu sedang bermimpi. Para hantu dunia bawah meraung dengan marah, kemarahan mereka mencapai puncaknya. Mereka menjadi gila dan menyerang. Kekuatan hantu dunia bawah yang mengerikan meletus, menargetkan jiwa siaping dan mencoba menghancurkannya. Di hadapan kekuatan netergos semacam ini, manusia manapun akan mati. Wadah api neraka. Siaping mencibir dan membentuk segel tangan. Garis keturunan Golden Crow of Hell di dalam dirinya bergerak dan satu demi satu neraka berlari dan api neraka melonjak keluar untuk membentuk tungku besar. Tungku ini mengeluarkan aura kuno, primal, mulia, dan destruktif. Kitab suci neraka yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah ada dewa dan setan yang melantunkan sutra, nenek moyang kuno berdoa, dan malaikat bernyanyi. Satu demi satu hantu neraka tertangkap basah dan tersedot ke dalam wadah api neraka. Rasanya seperti sun wukong tersedot ke dalam tungku delapan trigram. Tidak bagus. Cepat. Mundur. Sial. Aku telah ditipu. Aku tidak bisa menyentuh tungku ini. Aie. Selamatkan aku. Selamatkan aku. Hantu-hantu neraka menjerit, dan kekuatan hantu neraka yang mereka banggakan tidak ada gunanya di hadapan Healthy Recrucible. Tubuh tak berbentuk mereka tidak mampu melarikan diri dari kungkungan wadah api neraka. Mereka mencoba melarikan diri, tetapi kitab suci di sekitar wadah itu menghalangi mereka. Itu seperti sebuah pesona yang dipasang untuk mencegah makhluk hidup melarikan diri. Menyaring. Tangan siaping berkedip dalam gerakan mantra, dan api keluar dari dirinya. Gumpalan demi gumpalan api Golden Crow of Hell meledak, mengubah Healthy Recrucible menjadi lautan api yang membakar segala sesuatu yang dilewatinya. Hantu neter ini menjerit dan mencoba menjungkir balikan gunung dan lautan, namun ketika tubuh mereka bersentuhan dengan api, rasanya seperti minyak bersentuhan dengan api. Mereka langsung dibakar. Dalam sekejap mata, hantu dunia bawah dibakar sampai mati, berubah menjadi gumpalan energi abu-abu. Adapun siaping, ia mengedarkan kekuatan deforingnya, menciptakan pusaran air di wilayah otaknya. Dia menelan semua aliran udara putih ke abu-abuan ke dalam tubuhnya. Kekuatan jiwanya juga meningkat dengan cepat. Saat kekuatan jiwanya meningkat, kekuatan sihir di tubuhnya juga meningkat lisih yang besar. Meng Nandan yang lainnya tercengang. Ada lebih dari seratus hantu dunia bawah, tetapi siaping telah membunuh lebih dari setengahnya. Kehebatan pertempuran mengerikan macam apa ini? Sialan, sihir rahasia apa yang digunakan manusia ini untuk melahap kekuatan jiwa hantu dunia bawah kita? Manusia ini adalah musuh besar para hantu dunia bawah. Dia harus dibunuh, atau kita akan mendapat masalah besar. Mundur, segera mundur, kembali ke gunung Paseles dan lapor pada Tuhan. Bunuh manusia ini. Hantu dunia bawah yang tersisa mulai mundur. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan manusia ini, dan tinggal di sini hanya akan menyebabkan kematian. Mereka akan dibunuh dan dimakan dalam sekejap. Mereka segera mengambil keputusan dan berpencar, melarikan diri ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada gunanya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Siaping segera menyerang, menggunakan tangan penghancur tablet grid yin yang. Sebuah tangan raksasa yang terkondensasi dari kekuatan yin dan yang muncul, jatuh dari langit. Itu menutupi langit, menutupi segala sesuatu dalam jarak seribu kilometer. Formasi yin yang segera muncul, mengaduk energi yin dan yang dalam jarak seribu kilometer, membentuk domain absolut. Tubuh para hantu dunia bawah terikat, tidak bisa bergerak seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam rawa. Manusia, kami adalah hantu dunia bawah gunung paseles. Jika kau berani membunuh kami, sang penguasa tidak akan melepaskanmu. Cepat lepaskan kami, atau umat manusiamu akan dimusnahkan. Sungai darah akan mengalir, dan tidak ada satupun yang tersisa. Hantu dunia bawah meraung, mencoba menakuti Siaping dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan hidup. Gunung paseles, tempat terkutuk macam apa itu? Jadi bagaimana jika kamu memanggil tuanmu? Sekalipun dia datang, dia tetap akan mati. Siaping mencibir, mengabaikan auman hantu dunia bawah, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Dia tidak peduli apa latar belakang yang dimiliki para hantu dunia bawah ini. Jika mereka berani menyinggung perasaannya, hanya kematian yang menunggu mereka. Tidak peduli siapa yang datang, itu tidak ada gunanya. Dong! Pukulan telapak tangan ini seperti langit turun, mengguncang langit dan bumi. Itu langsung menghancurkan semua nether gos menjadi bubuk. Bahkan tanah pun tidak mampu menahan kekuatan besar dari telapak tangan ini. Kawah sepanjang 100 km segera muncul. Kota Dantu juga hancur menjadi debu. Tidak ada satu bangunan pun yang tersisa. 1515 Tuan Sia benar-benar terlalu kuat. Lebih dari 100 hantu kegelapan. Itu cukup untuk membantai sebuah kota, tapi Tuan Sia telah membunuh mereka semua. Ya Tuhan, apa aku sedang bermimpi. Saya ingat hantu gelap sangat sulit dibunuh. Mereka tidak memiliki bentuk dan dapat melarikan diri sesuka hati. Bahkan penghancur iblis yang kuat pun bukanlah tandingan hantu kegelapan. Pasukan kota matahari hijau mungkin akan dimusnahkan oleh 100 hantu kegelapan, tapi sekarang Tuan Sia telah membunuh mereka. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Apakah kamu melihat kota Dantu? Kota itu sudah hilang, hancur oleh telapak tangan Tuan Sia. Astaga, sosok kuat macam apa yang kita temui? Para anggota tempes caravan semuanya tercengang. Mereka mengira akan mati setelah bertemu dengan 100 hantu kegelapan. Siapa yang mengira bahwa hantu kegelapanlah yang akan dibunuh? Mereka sudah lama hidup di dunia ini dan belum pernah menemui hal seperti ini. Mereka belum pernah merasa begitu bangga sebelumnya. Membunuh hantu hitam semudah menyembeli ayam membutuhkan kekuatan bela diri yang menakutkan. Mereka semua memandang Siaping dengan kagum. Suara mendesing. Siaping menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan seni abadi yang murni untuk menstabilkan kekuatan sihir yang melonjak di tubuhnya. Setelah membunuh lebih dari 100 hantu neter dan melahap energi jiwa mereka, energi jiwanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan api jiwa miliknya menyala dengan ganas, berubah menjadi lautan yang hampir nyata. Tampaknya mengembun menjadi matahari. Pada saat yang sama, jimat mistis di kedalaman istana violetnya menunjukkan tanda-tanda mencair. Jika api jiwanya meningkat lebih jauh, dia akan mampu melelehkan jimat mistik ini sepenuhnya dan menempahnya menjadi inti emas. Ini tidak terlalu jauh. Selama dia membunuh lebih banyak hantu hitam dan melahap energi jiwa mereka, dia akan mampu mencapai inti emas lebih cepat. Apakah kamu tahu tempat seperti apa gunung tanpa bentuk itu? Siaping berbalik dan memandang Meng Nan dan yang lainnya. Dia mengingat ancaman yang dibuat oleh hantu kegelapan sebelum mereka mati. Tampaknya gunung tanpa bentuk sangat kuat dan dapat mendukung para hantu kegelapan. Mendengar ini, Meng Nan dan yang lainnya menjadi muram. Seseorang berseru? Tidak mungkin. Hantu kegelapan ini berasal dari gunung tanpa bentuk. Oh tidak, kali ini kita mungkin telah menyodok sarang lebah. Kita berada dalam masalah besar. Oh, gunung tanpa bentuk sungguh menakjubkan. Siaping mengangkat alisnya. Tuan sia, gunung tak berwujud tidaklah sesederhana sekadar menjadi luar biasa. Ia bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat dalam radius 100 ribu mil. Ia adalah penguasa mutlak. Bahkan kota Kingyang bukanlah tandingan gunung tanpa bentuk. Senyuman pahit muncul di wajah Meng Nan. Dikatakan bahwa penguasa gunung tak berbentuk adalah hantu nether yang disebut Raja Hantu Tak Berbentuk. Ia mahir dalam seni transformasi. Ia tidak berbentuk dan tidak terlihat, dan kekuatannya menakutkan dan tak terduga. Ia juga memiliki ribuan hantu dunia bawah dan puluhan ribu iblis jahat di bawah komandonya. Kekuatannya tidak ada duanya. Jika ada yang berani memprovokasi gunung tanpa bentuk, mereka pasti akan mati. Bahkan Grinsun City mungkin akan hancur. Faktanya, jumlah kota manusia yang hancur karena gunung tak berbentuk tidak terhitung banyaknya. Ini hanyalah mimpi buruk terbesar bagi kita manusia dalam radius 100 ribu mil, penguasa iblis yang sebenarnya. Semua anggota Tempes Caravan memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka merasakan tekanan yang berat. Menjadi sasaran kekuatan sekuat itu tidak ada bedanya dengan menjadi sasaran Grim Rapper. Namun, mereka juga tahu bahwa jika mereka tidak membunuh kelompok hantu neter itu, mereka pasti akan mati. Tidak ada gunanya membicarakan masa depan. Tempat menarik. Jika gunung tanpa bentuk hancur, bukankah itu berarti aku bisa maju sepenuhnya ke alam inti emas? Mata Siaping berbinar. Dia merasa telah menemukan jalan pintas untuk maju. Hancurkan gunung tanpa bentuk. Sudut mulut Meng Nan dan yang lainnya bergerak-gerak. Mereka merasa Siaping sedang berbicara omong kosong. Gunung tanpa bentuk sangat menakutkan. Bahkan gabungan lusinan kota manusia tidak dapat dibandingkan dengannya. Selama ratusan tahun, tak terhitung banyaknya manusia yang ingin menghancurkan gunung tanpa bentuk. Namun, gunung tak berbentuk masih berdiri tegak dan menjadi penguasa mutlak wilayah ini. Itu tidak tergoyahkan. Siapapun yang menentang posisi gunung tak berbentuk sebagai penguasa pada dasarnya telah mati tanpa kecuali. Meskipun Tuan Siya sangat kuat, dia hanyalah satu orang. Dia lemah dan tidak bisa dibandingkan dengan gunung tanpa bentuk, yang memiliki banyak hantu neter. Namun, Siaping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Meng Nan dan yang lainnya. Dia tidak repot-repot menjelaskan apapun. Selama dia ingin melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Tidak perlu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Apakah ini batu neter? Tiba-tiba, dia merasakan riak aneh yang tersembunyi di reruntuhan kota Dantu. Tampaknya itu adalah kekuatan dunia bawah. Dia mengulurkan tangannya. Dalam sekejap, puluhan batu hitam terbang ke tangannya. Batu-batu hitam ini memancarkan riak-riak dunia bawah dan energi hitam misterius. Sungguh suatu harta karun. Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan bahwa neter seton ini cukup bermanfaat baginya. Tampaknya jika dia bisa melahapnya, garis keturunan infernal golden crow miliknya akan sangat terbuka, membuat energi infernal miliknya semakin kuat. Ini tidak hanya bermanfaat bagi neter gos. Itu juga sangat bermanfaat bagi manusia. Itu bisa menguatkan jiwa mereka. Apakah ada di antara kalian yang tahu dari mana asal batu neter ini? Siaping berbalik dan memandang Meng Nan dan yang lainnya. Ini. Meng Nan dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka semua berasal dari kota Grinsun. Mereka tidak tahu bagaimana penduduk kota ini bisa mendapatkan begitu banyak neter setone. Mereka baru bergegas ketika mendengar berita itu. Namun, mereka semua secara bersamaan menoleh untuk melihat seorang pria berjubah merah. Tuan Siah. Pada saat ini, pria berjubah merah berjalan keluar dan berkata, saya tahu dari mana batu neter ini berasal. Batu neter ini berasal dari pegunungan seratus mil dari kota Dantu. Tambang batu neter ditemukan di sana, dan ada banyak neter. Batu di dalam. Bagaimana Anda tahu? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria berjubah merah itu menghela nafas. Orang rendahan ini berasal dari kota Dantu. Sebenarnya, saya datang ke kota Grinsun untuk membuat kesepakatan dengan penduduk kota Grinsun. Saya bertindak sebagai penghubung. Tapi aku tidak menyangka kalau neter setone ini akan membawa bencana ke kota. Begitu banyak neter gos yang telah tiba. Hal ini telah merugikan masyarakat kota. Dia mengepalkan tangannya, penuh dengan kebencian. Ketika dia melihat semua penduduk kota mati, dia tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia hanya ingin membunuh semua hantu neter dan membalas dendam. Karena itu masalahnya, beritahu aku di mana tambang itu berada dan kamu akan diberi hadiah, kata Siaping. Pria berjubah merah itu menggelengkan kepalanya. Tuanku, saya tidak membutuhkan hadiah. Anda secara pribadi telah membunuh hantu neter dan membalas dendam kepada penduduk kota Dantu. Ini sudah merupakan kebaikan yang besar. Informasi remeh apa itu? Terlebih lagi, sejak hantu neter datang ke kota Dantu, mereka pasti telah menemukan tambang batu neter, bahkan mungkin menempatinya. Lagi pula, mereka juga memiliki keinginan yang besar terhadap neter seton. Dia merasa tambang itu saat ini penuh dengan bahaya. Sibuk, bunuh saja mereka semua. Ini adalah wilayah manusia. Bagaimana neter gos bisa begitu kurang ajar? 1516 Saat ini, di pegunungan yang jaraknya 100 mil dari kota Dantu. Lebih dari 100 neter gos telah muncul di tempat ini. Siang dan malam, mereka dengan gila-gilaan menggali batu neter di pegunungan ini. Hanya dalam beberapa hari, mereka telah menggali hampir seluruh pegunungan. Diperkirakan di lain hari, seluruh neter stone di pegunungan ini akan digali hingga bersih oleh mereka. Aku tidak menyangka tempat kecil ini memiliki tambang batu kecil. Keberuntunganku terlalu bagus. Cek-cek, jika bukan karena manusia di kota ini terlalu bodoh hingga membocorkan aura batu neter, bagaimana kita bisa menemukan tempat ini? Jadi, untuk berterima kasih atas bantuan mereka, kami memakan semuanya. Kelompok neter gos terkekeh. Tapi kenapa gos ten dan yang lainnya belum kembali setelah sekian lama? Sepertinya mereka sudah lama tinggal di kota itu. Hantu gelap bertanya dengan rasa ingin tahu. Total 200 hantu gelap telah keluar. Beberapa dari mereka tetap tinggal di pegunungan untuk menambang, sementara yang lain pergi ke kota kecil. Mereka sedang menyergap. Kabarnya beberapa manusia menerima kabar tersebut dan berencana pergi ke kota ini untuk membeli neter seton. He he, manusia bodoh. Aku khawatir mereka tidak tahu bahwa orang-orang di kota telah dibunuh oleh kita. Namun, mereka masih berani datang ke sini. Bukankah ini sama dengan memasukkan domba ke dalam mulut harimau? Sepertinya guisidan yang lainnya akan bisa memakan lebih banyak manusia. Aku sangat iri. Sayang sekali kita hanya bisa tinggal di sini dan menambang neter stones. Kita tidak akan bisa mencicipi manusia yang lesat. Jangan khawatir, setelah misi ini selesai, Tuhan telah memberikan perintah untuk mengizinkan kita memasuki kota manusia dan membunuh secara sembarangan. Sebentar lagi, kita akan mendapatkan makanan yang enak untuk dimakan. Alam manusia masih merupakan tempat yang paling indah. Tempat ini hanyalah surga bagi kami para hantu neter. Dewa kami telah memulai program pengembang biakan manusia. Kami membiarkan mereka seperti babi. Sebentar lagi, kami akan memiliki manusia dalam jumlah besar sebagai makanan. Kami akan bisa makan sesuka kami. Para hantu kegelapan mengobrol di antara mereka sendiri. Setelah datang ke dunia ini, hidup mereka menjadi sangat nyaman. Mereka tidak berbentuk dan tidak berwujud, dan manusia biasa sama sekali tidak mampu menghadapinya. Ketika mereka datang ke dunia manusia, mereka hanyalah eksistensi yang tak terkalahkan. Terlebih lagi, mereka memiliki banyak manusia sebagai makanannya. Kehidupan seperti ini bahkan bisa dibandingkan dengan surga, dan itu sedikit menyenangkan. Untuk memperlakukan manusia sebagai makanan, kalian para hantu neter benar-benar adalah musuh bersama umat manusia. Kalian pantas mati. Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sisi hantu kegelapan. Siapa ini? Dasar pengecut, keluarlah sekarang. Para hantu kegelapan ketakutan dan dengan waspada melihat sekeliling. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa musuh bisa mendekati mereka secara diam-diam meskipun akal sehat mereka luar biasa. Sungguh tidak terbayangkan. Semuanya secara alami terpisah untuk menghindari dikepung dan dimusnahkan oleh musuh. Sesosok segera muncul di hadapan banyak hantu gelap. Orang ini jelas adalah Xia Ping. Berdasarkan informasi pria berjubah merah, dia telah terbang ke pegunungan ini dan melihat banyak hantu hitam berkumpul di sini. Sebenarnya, dia tidak perlu mencari tambang batu bawah. Selama dia merasakan ki hantu pada hantu gelap ini, dia secara alami akan menemukan tempat yang tepat. Manusia, manusia lemah berani muncul di hadapan kita para hantu kegelapan. Para hantu kegelapan semuanya tercengang. Mereka mengira musuh yang menyergap mereka adalah hantu kegelapan dari faksi berbeda atau iblis. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang yang berbicara dalam kegelapan sebenarnya adalah manusia, dan hanya satu orang. Mereka memandang Xia Ping seolah dia bodoh. Seorang manusia kecil muncul di depan mereka sendirian. Jika ini bukan mencari kematian, lalu apa? Mungkinkah manusia ini bosan hidup terlalu lama? Bunuh dia. Hantu gelap mencibir dan langsung menyerang. Tubuhnya yang besar sangat cepat, dan itu seperti badai yang memancarkan energi hantu gelap. Itu langsung menyelimuti tubuh Xia Ping. Kekuatan ini sangat menakutkan. Segala sesuatu yang dilaluinya benar-benar membeku. Para hantu gelap lainnya menyaksikan dari pinggir lapangan, menganggap ini sebagai sebuah permainan. Tak lama lagi, manusia ini akan dibunuh dan dimakan, menjadi camilan mereka. Dong! Saat hantu kegelapan mendekati Xia Ping, Xia Ping mengulurkan tangan dan meraih tubuh hantu itu seperti elang yang meraih seekor anak ayam. Dia memegangnya di sana dan kemudian. Apa? Hantu kegelapan terkejut. Ia meronta, tapi kekuatan mengerikan dari tangan ini sepertinya mengandung kitab suci yang menyegel tubuhnya. Ia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Xia Ping dengan lembut meremas, menghancurkan hantu gelap menjadi bakso seukuran bakso. Dengan sebuah tamparan, dia menelan hantu kegelapan. Di saat yang sama, tungku matahari di tubuhnya mulai menyala. Hantu kegelapan bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Hanya dalam beberapa saat, ia berubah menjadi abu dan terserap seluruhnya. Dia benar-benar memakan Ghost 50. Para hantu kegelapan semuanya tercengang. Mereka telah hidup bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Dapat dikatakan bahwa tidak ada apapun yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang memakan hantu hitam. Ini seperti kelinci yang berhenti makan rumput dan beralih memakan singa. Itu terlalu tidak masuk akal. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka telah berubah dari pemangsa menjadi mangsa. Manusia ini terlalu aneh. Kita harus menangkapnya dan melihat latar belakangnya seperti apa. Tangkap dia? Segera tangkap manusia ini. Bunuh Ghost 50. Kita tidak bisa melepaskannya. Aku punya firasat bahwa manusia ini pastinya adalah musuh besar ras hantu kegelapanku. Kita harus segera membunuhnya untuk menyingkirkan masalah apapun di masa depan. Hantu kegelapan melonjak dengan niat membunuh. Mereka tidak lagi berani gegabuh. Manusia ini langsung membunuh Ghost 50 dan memakannya. Kemampuan ini terlalu menakutkan dan menyebabkan para hantu kegelapan gemetar. Mereka merasa mungkin manusia ini telah memahami kemampuan untuk menghadapi hantu hitam. Spekulasi ini membuat mereka semakin menggila. Jika itu benar-benar terjadi, mungkin para hantu kegelapan akan menghadapi akhir hidup mereka. Mereka pasti tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Kalian semua, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ekspresi siaping dingin, dan matanya bersinar dingin. Niat membunuhnya melonjak saat dia segera menyerang. Formasi bintang muncul di tubuhnya, sepertinya terhubung dengan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman kehampaan, menyebabkan resonansi. Kemampuan ilahi jalur bela diri, seni pemandu bintang, gravitasi tak terbatas. Ledakan. Dalam sekejap mata, seluruh dunia terjerumus ke dalam kegelapan. Bintang-bintang muncul satu demi satu, padat seperti gambar langit berbintang. Kekuatan mengerikan dari bintang-bintang runtuh. Dengan siaping sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus kilometer diselimuti oleh domain ini. Gravitasi tiba-tiba meningkat, menjadi ribuan kali lebih kuat. Seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Apa? Para hantu kegelapan semuanya terkejut. Mereka merasa tubuh mereka tidak bisa bergerak. Mereka terikat oleh kekuatan bintang, dan seolah-olah mereka jatuh ke dalam rawa. Ada perlawanan kuat di sekitar mereka, dan seolah-olah lapisan segel telah dipasang pada mereka. 1517. Membakar. Setelah mengikat neter gos, siaping dengan tegas melangkah maju dan meninju. Gelombang api neraka gagak emas yang mengerikan segera meletus, mengubah seluruh wilayah menjadi lautan api. Semua kekuatan api menghantam hantu gelap ini. Bang-bang-bang. Hantu gelap ini lengah dan tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka langsung tersambar api, dan tubuh mereka tertusuk dan terkoyak. Nyala api bahkan menyulut tubuh mereka, menyebabkan mereka mulai terbakar. Suhu meningkat dengan cepat, dan tanah dipenuhi api. Bahkan bebatuan pun terbakar menjadi magma. Udaranya sendiri tampak berputar-putar, menciptakan segala macam fenomena aneh. Para hantu kegelapan merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka seharusnya tidak berbentuk, tapi di hadapan api ini, mereka praktis tidak ada. Suhu mengubah tubuh mereka. Ketika panas yang mengerikan mencapai mereka, bahkan jiwa mereka pun terbakar. Seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka yang membara. Jiwa mereka terus-menerus terpanggang, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Ah, tidak bagus. Api ini adalah kutukan bagi tubuh hantu kegelapan kita. Itu berisi kekuatan neraka. Mungkinkah itu api neraka? Bukan, ini bukan api neraka. Ini adalah nyala api yang tingkatnya lebih tinggi dari api neraka. Ini sangat dalam, kuno, mulia, kuat, dan tak terkalahkan. Dia hanyalah manusia rendahan. Bagaimana dia bisa mengendalikan api neraka kuno seperti itu? Aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak bisa menerima ini. Jangan bicara omong kosong di sini. Tinggal di sini berarti kematian. Mundur. Kita harus mundur sekarang. Tempat ini terikat oleh gravitasi, dan kita telah ditangkap. Dia ingin membunuh kita semua, hantu hitam. Manusia terkutuk, aku akan membunuhmu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Satu demi satu hantu gelap mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tubuh mereka tidak mampu menahan kekuatan ini dan meledak berkeping-keping. Gagak emas api neraka terus membakar tubuh mereka. Beberapa hantu gelap ingin menyeret Xia Ping bersama mereka sebelum mereka mati, tetapi begitu mereka menyerang, Xia Ping meninju mereka hingga berkeping-keping dan mengubahnya menjadi abu, bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Tindakan mereka seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mencari kematiannya sendiri. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka semua akan mati. Setelah beberapa saat, lebih dari seratus hantu gelap telah dimusnahkan, dan energi jiwa yang mereka tinggalkan dengan cepat dimakan oleh Xia Ping, menjadi makanan bagi jiwanya sendiri. Kekuatan sihir di tubuh Xia Ping juga meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, terus menjadi lebih kuat. Pegunungan ini juga telah rata dengan tanah. Ada lubang di mana-mana, seperti permukaan bulan. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada para hantu netter ini atas kerja keras mereka. Saya harus berterima kasih kepada mereka karena telah menggali batu netter. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Xia Ping menenangkan dirinya dan mengamati sekelilingnya. Dengan sangat cepat, dia menemukan ada sebidang tanah datar di dekatnya. Ada netter seton yang setinggi gunung kecil. Mereka memancarkan energi neraka yang padat dan misterius. Awalnya, mereka bermaksud untuk mengangkut netter seton ini kembali ke Mount Formless. Namun, siapa yang mengira bahwa mereka akan dimusnahkan sepenuhnya bahkan sebelum mereka bisa bergerak. Bahkan netter seton yang mereka gali telah jatuh ke tangan orang lain. Suara mendesing. Xia Ping melambaikan tangannya dan segera mengumpulkan batu dunia bawah dan memasukkannya ke dalam ruang Mountain River Pearl. Dia juga menggali sisa batu dunia bawah, tanpa meninggalkan apapun. Dia dengan hati-hati mencari sekeliling, tetapi tidak menemukan harta karun apapun, jadi dia meninggalkan pegunungan, karena dia berencana untuk kembali ke Green Sun City bersama Meng Nan dan yang lainnya. Lagi pula, dia sangat penasaran dengan rahasia dunia rahasia ini. Tapi satu jam setelah Xia Ping pergi, netter gos yang lemah diam-diam muncul dari bawah tanah. Ekspresinya sangat suram, seolah baru saja selamat dari bencana. Sial, dari mana asal manusia ini? Kenapa dia memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan hingga bisa dengan mudah membunuh netter gos? Netter gos benar-benar terkejut. Baru saja, ia sedang menambang di kedalaman tambang. Karena lemah, ia diabaikan oleh hantu netter lainnya dan diperlakukan sebagai buruh. Di luar dugaan, ia mampu terhindar dari bencana ini justru karena kelemahannya. Ia bersembunyi jauh di bawah tanah, melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya dan tidak ditemukan oleh siaping. Tidak, manusia seperti ini terlalu berbahaya. Saya harus kembali ke gunung tanpa bentuk dan melaporkan masalah ini kepada tuanku. Manusia ini tidak dapat terus hidup, atau ras hantu netter akan menderita. Memikirkan hal itu, netter gos segera mengambil keputusan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia segera kembali ke gunung tak berbentuk dan melaporkan masalah ini. Suara mendesing. Beberapa jam kemudian, netter gos kembali ke Mount Formless dan segera menuju ke markas Mount Formless. Ini adalah istana, istana bangsawan tempat tinggal Raja Hantu. Banyak hantu netter yang kuat muncul di sini. Pada saat ini, hantu netter seukuran gunung kecil sedang duduk di singgah sana. Ia mengenakan topeng rubah putih dan memancarkan aura hantu menakutkan yang telah terkondensasi menjadi bentuk jasmani. Energi mengerikan yang tak terbatas berputar di sekitar istana. Itu adalah penguasa gunung tanpa bentuk, Raja Hantu tanpa bentuk. Hantu 3000. Raja Hantu tak berbentuk memandang ke arah hantu netter yang telah kembali dan berkata dengan suara rendah dan teredam, bukankah Raja ini memerintahkanmu untuk menggali tambang batu netter yang baru ditemukan? Mengapa kamu kembali begitu cepat? Apakah Anda sudah menyelesaikan misinya? Bagaimana dengan batu netter? Di mana batu netter? Jangan bilang kamu sudah mengisi kantongmu. Melapor kepada Tuhan, sesuatu yang besar telah terjadi. Sesuatu yang sangat besar telah terjadi kali ini. Hantu netter berteriak ketakutan. Seorang manusia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam ke tambang netter stone. Bajingan itu melakukan pembunuhan besar-besaran dan membantai lebih dari seratus hantu netter, tidak menyisakan satupun yang hidup. Orang rendahan ini hanya bisa kembali karena aku beruntung. Kalau tidak, aku akan kembali. King mungkin tidak akan pernah melihatku lagi. Itu menggambarkan apa yang terjadi di tambang. Tidak hanya semua hantu netter telah dibunuh, bahkan batu netter pun telah dicuri oleh manusia yang penuh kebencian itu. Bahkan tidak ada satupun bagian yang tersisa. Itu adalah hal di mana seekor angsa mencabut bulunya. Apa katamu? Raja hantu tak berbentuk meraung dengan marah. Lebih dari seratus hantu netter dibantai oleh manusia biasa. Bahkan jika kamu berbohong, pasti ada batasannya. Manusia macam apa yang memiliki kekuatan untuk membunuh kita hantu netter semudah membunuh ayam? Ia tidak mempercayai kata-kata ghostry tousan. Bagafa, setiap kata yang ku ucapkan, hantu 3000 adalah kebenaran. Bahkan jika ada setengah kebohongan pun, semoga surga menyambarku dengan lima sambaran petir. Hantu 3000 segera bersumpah, menyatakan bahwa apa yang dikatakannya memang benar adanya. Manusia itu dapat dengan mudah membunuh hantu netter karena dia mengendalikan kekuatan api neraka. Karena api neraka, hantu netter tidak dapat melawan dan dibakar sampai mati. Ia terus menyampaikan kebenaran yang telah dilihatnya. Api neraka. Para hantu netter diaulah semuanya panik, mata mereka dipenuhi kewaspadaan. Ini adalah kekuatan neraka kuno yang khusus menahan hantu netter. Bagaimana manusia mengendalikan kekuatan api neraka? Dia pasti punya rahasia besar dalam dirinya. Selidiki? Segera selidiki. Saya ingin tahu semua rahasianya. Raja hantu tak berbentuk meraum dengan marah, memberi perintah kepada hantu netter untuk pindah. Meski marah, dia tidak bodoh. Sebaliknya, ia sangat cerdas. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan muncul sebagai pemenang dalam setiap pertempuran. Saat berhadapan dengan manusia misterius ini, tindakan gegabu apapun adalah hal yang bodoh. 1518. Kota Kingyang. Beberapa hari kemudian, di bawah pimpinan Meng Nan dan yang lainnya, setelah perjalanan panjang melalui padang rumput, pegunungan, gurun, dan tempat lainnya, Siaping akhirnya tiba di satu-satunya kota manusia dalam jarak seribu mil. Ini kota Kingyang. Siaping menyipitkan matanya, melihat apa yang disebut kota supermanusia, tapi kota itu sangat kumuh. Tembok kota mengjulang tinggi, setinggi ratusan meter, dan tampak sangat megah. Sayangnya, tembok kota tampaknya penuh lubang, seolah-olah telah dirusak oleh iblis yang tak terhitung jumlahnya dan berada dalam bahaya. Kemudian diperbaiki oleh manusia, dia bisa merasakan aura perang kuno dan tragis yang datang dari tembok kota. Entah sudah berapa kali kota ini melawan serbuan setan dan hantu gelap. Di gerbang kota, banyak orang masuk dan keluar kota Kingyang. Dia juga bisa merasakan kemunduran kota. Sebagian besar orang yang memasuki kota Kingyang menjadi kurus, dan bisnis pun layu. Itu seperti sebuah kota di dunia apokaliptik. Semua orang seperti orang mati berjalan. Berhenti. Saat ini, Siaping dan yang lainnya ingin memasuki kota Kingyang, tetapi mereka dihentikan oleh sekelompok penjaga kota. Kamu pasti Storm Caravan. Siapa yang bertanggung jawab? Seorang kapten penjaga kota berjalan keluar, menatap Storm Caravan. Saya. Mengnan mengangkat tangannya, menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas karavan. Saya mendengar bahwa Anda pergi ke kota Dangtu untuk menukar batu hitam itu. Sekarang setelah Anda kembali dengan selamat, saya yakin Anda telah mendapatkan batu hitam itu. Bagaimana? Kapten menunjukkan ekspresi serakah. Storm Caravan dan hati yang lainnya menegang. Melihat ekspresi sang kapten, mereka tahu bahwa mereka telah menjadi sasaran dan mungkin akan diperas. Apalagi mereka kenal kaptennya. Namanya Gauding. Dikatakan bahwa dia memiliki hubungan keluarga dengan penguasa kota-kota Kingyang. Kekuatannya rumit, dan dia memiliki kekuatan yang menakjubkan. Mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Gauding pada dasarnya rakus. Jika mereka menjadi sasarannya, mereka mungkin akan dikuliti hidup-hidup. Mengnan setengah mati karena marah. Dia tidak tahu siapa yang membocorkan berita bahwa dia pergi ke kota Dangtu untuk berdagang. Sekarang mereka menjadi sasaran penjaga kota, bagaimana mereka bisa bersenang-senang. Pihak lain tidak akan menyerah sampai dia digeledah secara menyeluruh. Lagi pula, tidak ada seorang pun di kota Kingyang yang tahu betapa sulitnya menangani anak kecil. Hal ini terutama berlaku bagi para penjaga kota yang memegang kekuasaan. Mereka adalah mimpi buruk bagi kelompok pedagang yang tak terhitung jumlahnya. 40 hingga 50 persen keuntungan mereka akan dirampas, sehingga mengakibatkan kerugian besar. Kapten Gauding, aku memang pergi ke desa Dantu, tapi aku tidak mendapatkan batu dunia bawah satupun. Dalam perjalanan, kami bertemu dengan hantu hitam dan berlari kembali. Aku tidak punya satu sen pun. Mengnan mengeluh bahwa dia miskin, tetapi kenyataannya itu benar. Semua batu hitam ada bersama Xiaoping, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu hitam itu. Transaksi ini gagal. Namun, kali ini, Xiaoping telah membunuh lebih dari seribu ular ajaib yang membatu. Meskipun Xiaoping telah memakan sebagian besar daging ular, kulit ular, sisik, gigi, dan bahan lain yang ditinggalkan oleh ular ajaib yang membatu semuanya sangat berharga. Xiaoping sama sekali tidak mempedulikan hal-hal ini, memperlakukannya seperti sampah. Namun bagi mereka, ini adalah keuntungan besar. Itu seperti harta berharga yang menutupi kerugian yang mereka derita dalam transaksi ini. Bahkan bisa dikatakan mereka mendapat untung besar. Terus menarik. Terus menarik. Jika kamu bertemu dengan hantu hitam, kamu tidak akan bisa membuatnya hidup kembali. Gauding menatap Meng Nan dan yang lainnya lalu mencipir. Bagaimanapun, kamu harus membayar lima batu dunia bawah untuk memasuki kota. Kamu tidak diperbolehkan memasuki kota matahari hijau tanpa kekurangan satu batu pun. Ia sempat mendapat kabar bahwa penduduk desa Dantu telah memperoleh banyak batu dunia bawah. Jika Tempes Caravan pergi ke desa Dantu untuk berdagang, mereka mungkin akan mendapatkan batu dunia bawah dalam jumlah besar. Tadinya ia ingin pergi ke desa Dantu, namun masalahnya Green Sun City terlalu jauh dari desa Dantu. Perjalanan itu penuh dengan bahaya, dengan setan dan hantu hitam berkeliaran. Setiap kali mereka keluar, itu adalah krisis hidup atau mati. Bisa dikatakan bahwa setiap anggota Tempes Caravan hidup dengan kepala tergantung di pinggang. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan dibunuh oleh iblis pada perjalanan berikutnya. Oleh karena itu, meski banyak orang yang tergoda, namun mereka tidak berani berangkat ke desa Dantu. Seseorang dengan latar belakang seperti Gauding tentu saja tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk melakukan hal bodoh seperti itu. Lima Batu Dunia Bawah Anda merampok kami. Biasanya, satu Batu Dunia Bawah cukup untuk dimasuki Caravan. Kamu sebenarnya harus membayar lima. Meng Nan sangat marah. Biaya masuk tiba-tiba dinaikkan lima kali lipat. Tidak diragukan lagi, Gauding sengaja menaikkan harga untuk menipu mereka. Para anggota Tempes Caravan sangat marah. Apa, Anda tidak yakin dan ingin berperilaku buruk di sini? Percaya atau tidak, saya akan segera menangkap kalian semua, mengurung kalian selama tiga bulan, menyiksa kalian, dan menghancurkan keluarga kalian. Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Gauding memandang dengan jijik pada Meng Nan dan yang lainnya. Penjaga kota lainnya juga melangkah maju sambil memegang tombak panjang di tangan mereka. Mata mereka memancarkan cahaya dingin. Jumlahnya ratusan, dan mereka adalah pembunuh. Mereka sepertinya telah mengepung Tempes Caravan. Jika Tempes Caravan berani bertindak gegabuh, mereka akan segera membunuh mereka. Ini. Meng Nan dan yang lainnya mundur selangkah. Melihat ancaman dari penjaga kota, mereka sangat marah dan tidak mau. Namun, ancaman kelompok penjaga kota ini terlalu besar. Mereka mewakili kekuatan absolut Green Soon City. Selama mereka tinggal dan mencari nafkah di Green Soon City, mereka tidak mampu menyinggung kelompok penjaga kota ini. Kalau tidak, akan sulit bagi mereka untuk bergerak satu inci pun di tempat ini. Siaping menggelengkan kepalanya. Tampaknya korupsi kota ini telah meresap ke dalam tulang mereka. Bahkan seorang penjaga kota kecil pun berani memeras dan memeras suap di depan umum. Mereka tidak bermoral. Bisa dibayangkan betapa busuknya pasukan Green Soon City. Adalah mimpi bodoh untuk berpikir bahwa pertahanan semacam ini dapat menghadapi hantu hitam dan iblis. Tidak mengherankan jika penduduk kota ini menjadi kurus dan putus asa, seolah-olah mereka menunggu kematian setiap hari. Nak, untuk apa kamu menggelengkan kepala? Kamu tampak sangat tidak yakin dan tidak puas denganku. Gauding segera melihat gerakan siaping dan mengerutkan kening. Sebenarnya ada seseorang yang tidak mau tunduk pada kekuasaannya. Hal ini membuatnya sangat tidak bahagia. Aku bukannya tidak puas. Aku hanya berpikir, bagaimana bisa orang tak berguna sepertimu bisa memasuki penjaga kota. Apakah tidak ada seorang pun di Green Soon City yang bisa bertarung, sehingga bahkan orang yang tidak berguna pun bisa masuk? Siaping sangat jujur tentang pemikirannya. Apa? Ketika kata-kata ini keluar, ekspresi para penjaga kota berubah. Mereka tidak menyangka bocah nakal ini berani mengatakan hal seperti itu dan memprovokasi Gauding di hadapannya. Nyalinya tidak terbatas. Dan Gauding sangat marah hingga wajahnya pucat. Tidak ada seorang pun yang berani menyebutnya tidak berguna dalam hidupnya. Meskipun beberapa orang mungkin telah mengatakannya sebelumnya, mereka mengatakannya di belakang punggungnya. Mereka tidak pernah berani mengatakannya di hadapannya. Tapi bocah ini berbeda. Dia secara langsung memanggilnya tidak berguna di depannya. Ini merupakan tamparan langsung ke wajahnya. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti ini? Bahkan seekor kura-kura pun tidak akan mampu menanggungnya. Nak, jika kamu punya nyali, katakan lagi. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan mengambil nama keluargamu di masa depan. Gauding meraung marah, amarahnya mencapai puncaknya. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, siaping menamparkan wajahnya, meninggalkan tanda merah lima jari. Tubuhnya berputar lima atau enam kali di udara, dan salah satu gigi depannya terlepas. Dia menjerit dan jatuh ke tanah. Jika kamu punya nyali, coba lagi. Aku akan membunuhmu sekarang juga. 1519 Masalah. Seseorang membuat masalah. Gauding menutup mulutnya yang bengkak karena terkejut dan marah. Dia bergegas pergi dan memberi perintah kepada tentara di sekitarnya sambil berteriak. Pergi. Tangkap pembuat onar ini. Tangkap dia segera dan siksa dia. Suaranya seperti sambaran petir. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia saat ini. Dia belum pernah mengalami hal memalukan seperti itu sebelumnya. Sekarang, yang dia inginkan hanyalah menangkap bocah ini dan menghajarnya hingga setengah mati. Kamu berani membuat masalah di kota King Yang. Kamu pasti lelah hidup. Nak, aku menyarankanmu untuk segera menyerah. Kalau tidak, kamu akan menderita nanti. Ayo pergi bersama dan tangkap pembuat onar ini. Mendengar perintah Gauding, para prajurit segera bergerak. Meskipun mereka korup dan sangat bejat, mereka tetaplah prajurit yang berperang melawan iblis dan hantu hitam. Mereka terlatih dengan baik. Begitu perintah diberikan, mereka langsung pindah. Mereka mengangkat tombak dan senjata lainnya dan mengepung siaping. Sudah berakhir, sekarang sudah berakhir. Wajah Meng Nandan yang lainnya pucat pasi. Mereka tentu saja tidak mengkhawatirkan keselamatan siaping, tetapi tentang para prajurit. Bagaimanapun, siaping adalah seseorang yang dapat dengan mudah membantai lebih dari seratus hantu hitam. Bukankah para prajurit ini membuang nyawa mereka begitu saja? Jika mereka menyinggung tuan ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di kota Qingyang. Tapi mereka hanya karakter kecil. Bagaimana mereka bisa melawan tentara ganas ini? Bahkan jika mereka memperingatkan siaping bahwa dia adalah sosok yang menakutkan, para prajurit mungkin akan menganggapnya sebagai lelucon. Sepertinya bocah ini sudah selesai. Dia sebenarnya berani menyinggung penjaga kota. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Jika Anda ingin tinggal di kota Qingyang, Anda tidak boleh menyinggung perasaan para prajurit ini. Sangat mudah untuk bertemu dengan Raja Neraka, tetapi sulit untuk menghadapi iblis kecil. Dia mungkin pendatang baru yang baru saja datang ke kota Qingyang. Dia tidak mengetahui bahaya dunia. Masyarakat sekitar juga melihat pemandangan ini. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka mengira siaping tidak akan hidup lama setelah menyinggung para prajurit ini. Lagi pula, tidak mungkin dia memiliki kehidupan yang baik setelah menyinggung tiran lokal kota Qingyang. Pada saat ini, para prajurit ini muncul dari gerbang kota dan menyebar secara alami, mengelilingi siaping. Mereka tampak ganas, dan udara dipenuhi bayangan pedang dan bilah. Nak, kamu berani menyinggung perasaanku, Gauding. Aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tidak ada yang bisa menentangku di kota Qingyang. Gauding mencibir, seolah dia sudah bisa melihat siaping ditangkap dan disiksa. Apakah aku mengizinkanmu untuk pindah? Semut berani beraksi di depanku. Berlutut. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil dengan tenang memandangi para prajurit. Gaya gravitasi yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya, menyebabkan kilometer di sekitarnya menjadi tak terbatas. Seolah-olah gunung sedang runtuh. Bang-bang-bang. Bahkan sebelum para prajurit mencapai siaping, mereka sudah panik. Mereka bisa merasakan gaya gravitasi tak terbatas yang diberikan pada tubuh mereka. Seolah-olah ada gunung di bahu mereka, dan bahkan udara pun terdistorsi. Dengan sebuah tamparan, mereka semua berlutut di tanah. Bahkan ada yang berlutut di lantai semen. Dalam sekejap, tanah hancur dan tulang mereka hancur. Senjata di tangan mereka juga jatuh ke tanah saat mereka mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Yang paling menyedihkan adalah Gao Ding. Dia terlalu dekat dengan siaping, dan dia langsung ditekan ke tanah oleh gaya gravitasi yang menakutkan. Tanah runtuh, dan lubang berbentuk manusia muncul. Dia ingin berjuang sekuat tenaga, tapi itu tidak mungkin. Rasanya seperti Sun Wukong ditekan oleh gunung lima jari. Bahkan jika dia ingin menggunakan kekuatan apapun, itu tidak mungkin. Bahkan menghadapi tekanan yang mengerikan ini, tulang-tulangnya retak, seolah-olah akan hancur berkeping-keping di detik berikutnya. Hati Gao Ding dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Seolah-olah dia bisa merasakan dewa kematian datang untuk mengambil nyawanya. Saat ini, dia sangat menyesal. Jika dia tahu bahwa orang ini begitu kuat, dia tidak akan berani menyinggung perasaannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Ya Tuhan! Orang-orang di sekitarnya tercengang. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Ribuan tentara elit ingin membunuh orang ini, tetapi bahkan sebelum mereka dapat mengambil beberapa langkah, mereka telah ditekan ke tanah. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tidak peduli betapa bodohnya mereka, mereka tahu bahwa kelompok tentara ini telah menyinggung orang yang sangat berkuasa. Mereka telah menendang lempengan besi. Berhenti! Siapa yang berani menimbulkan masalah di kota Qingyang? Apakah Anda ingin menjadi musuh kota Qingyang? Pada saat ini, teriakan keras datang dari dalam kota, menyebabkan tanah retak. Sesosok segera terbang keluar kota dan sampai di gerbang kota. Xia Ping mendonga dan segera melihat seorang pria parubaya berbaju hitam terbang dari jauh dengan pedang hitam di tangannya. Tubuhnya memancarkan aura seperti gunung. Saat dia berjalan mendekat, seolah-olah bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Itu tidak ada bandingannya. Setidaknya ini adalah seorang pejuang di puncak alam api sejati. Dia jauh lebih kuat dari para prajurit elit ini. Komandan tentara C. Siu, Komandan C sebenarnya telah muncul. Seseorang segera mengenali identitas pria parubaya itu. Meng Nan dan yang lainnya juga terkejut. Mereka tahu bahwa pria parubaya ini adalah komandan kota King Yang. Dia bertanggung jawab atas tiga pasukan dan merupakan orang terkuat kedua setelah gubernur kota King Yang. Mereka tidak menyangka masalah ini akan menyebabkan Komandan C muncul sendiri. Jika masalah ini terus berlanjut, mungkin akan menjadi tidak terkendali. Namun, sekarang bukan giliran mereka untuk berbicara. Komandan C. Para prajurit sangat gembira. Mereka percaya bahwa selama Komandan C mengambil tindakan, pria sombong ini pasti akan ditangkap dan mereka akan diselamatkan. Siapa kamu? Mengapa Anda menimbulkan masalah di kota King Yang? Tentara C. Siu berdiri di depan gerbang kota dan memandang Xia Ping dengan hati-hati. Namun, dia tidak berani masuk ke medan gravitasi Xia Ping. Dia bisa merasakan aura kuat dari pria asing di depannya ini. Itu menakutkan. Bahkan iblis biasa pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika orang seperti itu menyebabkan masalah di kota King Yang, kemungkinan besar hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi kota King Yang. Sebagai komandan kota King Yang, dia harus mempertimbangkan banyak hal. Namun, dia segera menyadari Gauding yang sedang berbaring di kaki Xia Ping. Dia segera berseru, Gauding, kenapa kamu ada di sini? Lepaskan Gauding segera dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika itu adalah konflik biasa, dia mungkin tidak akan terlalu cemas. Masalahnya adalah identitas Gauding luar biasa. Dia adalah keponakan gubernur kota King Yang. Jika sesuatu terjadi pada Gauding di sini, gubernur mungkin akan marah besar. Pada saat itu, akan ada lebih banyak lagi orang yang tidak beruntung. Dia segera menatap Xia Ping dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Berangkat, kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu untuk berbicara denganku? Datang dan temani dia. Xia Ping memandang tentara Cessiu dengan acuh tak acuh. Dia langsung membuat gerakan meraih. Segera, sebuah tangan raksasa berisi kekuatan Yin dan Yang muncul. Itu turun dari langit dan menempuh jarak 100 mil. Seolah-olah energi langit dan bumi dalam jarak 100 mil digenggam oleh tangan raksasa ini. Apa? 1520. Detik berikutnya, Cessiu Jun tidak tahu apa yang terjadi. Tangan besar itu seperti elang yang sedang menangkap seekor anak ayam, langsung menyambar tubuhnya. Dong. Tangan besar itu meremas dengan lembut, dan baju besi yang sangat keras yang bahkan bisa memblokir serangan iblis hancur berkeping-keping, jatuh ke tanah sepotong demi sepotong. Seluruh tubuh Cessiu Jun juga ditangkap, dan dengan sebuah pukulan, dia terlempar ke tanah, menciptakan lubang berbentuk manusia. Kotoran dan debu beterbangan kemana-mana. Dia tidak dapat menahan kekuatan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Komandan C. Orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, terutama banyaknya tentara. C. Siu Jun, yang mereka hormati seperti dewa dan dipandang sebagai pahlawan, telah ditangkap seperti ayam dan dipukuli hingga setengah mati di tempat. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Ini sama sekali tidak realistis. Melihat pemandangan ini, Gauding benar-benar ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar. Bahkan komandan C. Siu Jun tidak lebih kuat dari cewek di depan pria ini. Kekuatan ini sangat menakutkan. Dia tidak tahu berapa kali dia akan mati setelah menyinggung sosok sebesar itu. Bahkan penguasa kota mungkin tidak bisa melindunginya. Meng Nan dan yang lainnya tidak kaget. Meskipun kekuatan C. Siu Jun tidak buruk, dan dia dikenal sebagai komandan tiga tentara kota King Yang, dan telah memberikan kontribusi besar di masa lalu, dibandingkan dengan monster seperti Siaping yang dengan mudah membunuh ratusan hantu hitam dan ribuan hantu. Ular iblis yang membatu, dia hanyalah pemula, tidak layak disebut. Baiklah, bagaimana aku harus menghadapimu? Apakah kamu ingin dipotong-potong, atau kamu ingin dipotong-potong? Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung, melihat ke bawah dari atas. Mendengar ini, usus C. Siu Jun berubah menjadi hijau karena penyesalan. Bukankah dia juga akan mati? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan menyelamatkan tuan muda yang tidak berguna itu. Sekarang dia telah memprovokasi orang yang begitu galak. Wajah Gauding dan yang lainnya pucat pasi. Bahkan C. Siu Jun pun tidak beruntung, jatuh ke kondisi seperti itu. Tampaknya mereka tidak akan mampu bertahan hidup hari ini. Wuss. Kali ini, karena keributan di gerbang kota yang terlalu hebat, akhirnya membuat was-was para tokoh penting kota Qingyang. Lusinan Ora kuat terbang keluar dari kota, dengan sangat cepat. Dalam sekejap, orang-orang ini sampai di depan gerbang kota. Orang-orang di sekitarnya semua kaget, karena orang-orang yang datang semuanya adalah tokoh besar kota Qingyang. Ada banyak tetua kota Qingyang, dan bahkan tuan kota Gao Ansheng telah muncul di sini. Bisa dikatakan semua tokoh penting di Green Sun City telah keluar dengan kekuatan penuh. Bahkan jika mereka dikelilingi oleh iblis dan hantu kegelapan, ini bukanlah apa-apa. Saudaraku, jangan marah, tolong jangan marah. Seorang lelaki tua berjubah putih berjalan ke depan dan menangkupkan tangannya, dan dia mengungkapkan ekspresi ramah seolah dia bermaksud menjaga perdamaian. Ini adalah gubernur kota Green Sun, Gao Ansheng, dan dia adalah penguasa sejati kota ini. Siaping bisa merasakan aura lelaki tua itu luar biasa. Dia mungkin adalah pakar terkuat di seluruh kota, setidaknya di alam inti emas tahap awal. Oh, siapa kamu? Siaping dengan tenang menatap sesepu berjubah putih itu. Orang tua ini adalah penguasa kota-kota Kingyang. Nama saya Gao Ansheng. Penatua berjubah putih itu tersenyum sedikit. Saya sudah tahu inti masalahnya. Ini semua salah kami. Memikirkan bahwa beberapa orang yang korup dan tidak tahu malu benar-benar muncul di penjaga kota, dan mereka bahkan berani memeras dan memeras di depan umum. Ini memalukan bagi kota Kingyang kami. Tolong jangan khawatir, saya pasti akan menghukum kambing hitam dan tumor kanker penjaga kota. Saya pasti tidak akan memaafkan mereka dan memberikan penjelasan yang memuaskan. Dia menunjukkan bahwa dia telah memahami seluruh kebenaran masalah ini dalam waktu singkat, dan menyalahkan Gao Ding, berharap untuk meredakan kemarahan Siaping. Apakah ini cukup untuk menghukum beberapa orang korup? Siaping tidak ingin membiarkan sekelompok orang ini pergi begitu saja. Tentu saja itu tidak cukup, tapi ini bukan tempat untuk berbicara. Mengapa kamu tidak datang ke City Lord Mansion Ku dan berdiskusi secara mendetail? Penatua berjubah putih, Gao Ansheng, mengundang. Siaping memikirkannya. Dia datang ke kota Kingyang untuk memahami misteri dan kebenaran dunia ini, jadi tidak perlu berselisih dengan kota Kingyang. Ini hanyalah masalah kecil. Selain itu, mungkin dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memeras dan memeras mereka agar memberi tahu dia informasi yang dia ketahui. Baiklah, aku harap kamu tidak melakukan trik apapun. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukan kesalahan. Siaping berkata dengan ringan. Penatua berjubah putih, Gao Ansheng, langsung sangat gembira. Dia tahu nada suara Siaping melunak. Masalah ini hampir selesai, dan tidak akan ada konflik hidup dan mati. Tentu saja, teman muda, silakan lewat sini. Penatua berjubah putih, Gao Ansheng, segera mengundang Siaping ke istana tuan kota. Wus. Begitu dia selesai berbicara, Siaping mengikuti penguasa kota, Gao Ansheng, ke kota Kingyang. Tetua kota Kingyang lainnya juga mengikutinya kembali. C. Siujun dibawa pergi untuk berobat. Adapun Gauding dan penghasut lainnya ditangkap dan dipenjarakan. Yang menanti mereka adalah hukuman berat. Banyak penduduk kota Kingyang langsung menghela nafas lega. Untungnya, penguasa kota tidak memiliki konflik dengan ahli yang menakutkan ini. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan meninggal, dan berapa banyak orang tak bersalah yang terkena dampaknya. Melihat Siaping pergi, Meng Nan dan yang lainnya juga merasa tersesat. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak melakukan apapun kali ini, kecil kemungkinannya mereka akan bertemu ahli seperti itu lagi di masa depan. 10 menit kemudian, Siaping mengikuti Gao Ansheng ke istana tuan kota. Banyak orang juga mengikutinya. Mereka adalah tetua kota Kingyang atau komandan pasukan besar. Dapat dikatakan bahwa kekuatan tempur tertinggi kota Kingyang pada dasarnya ada di sini. Mereka memandang Siaping dengan tatapan tidak ramah. Karena Siaping telah mendatangkan malapetaka di kota Kingyang dan melukai para panglima ketiga pasukan, sudah ada keretakan antara kedua belah pihak. Tidak mungkin bagi mereka untuk memberikan sikap yang baik kepada Siaping. Teman muda, siapa namamu? Penatua berjubah putih, Gao Ansheng, bertanya dengan rasa ingin tahu. Siaping Siaping adalah orang yang tidak banyak bicara. Gao Ansheng mengelus janggut putihnya, nama ini sangat biasa. Sepertinya kamu bukan ahli dari kota terdekat. Bolehkah aku tahu dari mana asalmu? Dia ingin tahu asal-usul Siaping. Lagi pula, hanya sedikit orang yang bisa dengan mudah melukai C. Siu Jun dan membuatnya merasa takut. Orang seperti itu tidak mungkin tidak dikenal. Saya bukan siapa-siapa. Tidak mengherankan jika penguasa kota tidak mengetahui tentang saya. Siaping melambaikan tangannya, lagi pula, saya bukan dari kota terdekat. Saya hanya seorang musafir dari timur jauh. Saat ini saya sedang bepergian keliling dunia untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saya. Wisatawan Ekspresi semua orang berubah. Mereka bisa merasakan beratnya kata ini. Karena ini adalah dunia setan. Ada hantu dunia bawah dan setan raksasa di mana-mana. Ada banyak bahaya. Merupakan harapan besar bagi orang biasa untuk meninggalkan kampung halamannya tanpa cedera. Sulit juga bagi ahli seperti mereka untuk meninggalkan radius seribu mil.